Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Merapi, kita akan bergabung bersama dengan Anissa Rizkia di wisata Lafatur, Cangkringan, Sleman, Dikekarta. Anissa, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Abraham, saat ini kami mengabarkan bahwa kondisi pasca terjadinya letusan freatik di jam 8.20 tadi pagi. Memang di KRB 3, di radius 4 km saat ini kami berada, kondisi saat ini sudah akses menuju banker, sudah ditutup dengan menggunakan kursi dan beberapa tim dari kepolisian dan juga tim SAR berjaga untuk menghimbau kepada masyarakat ataupun wisatawan yang ingin melewati kawasan ini. Dan memang seluruh warga terus dihimbau untuk menggunakan masker, dikarenakan memang baru saja tadi terjadi hujan abu tipis, namun saat ini di kawasan Cangkringan, Kaliurang sendiri sudah tidak terjadi hujan abu, namun seluruh warga tetap dihimbau untuk menggunakan masker ketika beraktifitas di luar ruangan. Dan hingga saat ini kami mengabarkan bahwa pantauan dari Gunung Merapi terlihat cerah dan memang tidak ada aktivitas dari Gunung Merapi tersebut. Dan saat ini saya bersama seorang dari tim BPBD dan juga tim SAR D.I.E. Bapak Sumo ya. Selamat siang Bapak. Bapak bisa dijelaskan Bapak, himbawan apa yang diberikan dari tim BPBD, D.I.E. dan juga tim SAR terkait peningkatan aktivitas dari Gunung Merapi ini? Iya, terima kasih untuk khususnya bahwasannya untuk masyarakat terdampak mumpun di daerah kawasan rawan bencana radius 3 dari BPTKG memang dilarang untuk beraktifitas. Tapi untuk di kawasan rawan bencana 3 ini masyarakat masih beraktifitas tapi masih dalam kondisi yang normal-normal saja. Apabila beraktifitas di luar ruangan seperti saya sampaikan tadi lah, memakai masker, jangan lupa kacamata. Kemudian sampai detik ini bawahnya ada beberapa lokasi yang sementara ini dengan kearifan lokal ada kesepakatan untuk tempat wisata kita tutup mbak. Jadi tidak beraktifitas dulu di bangker, terutama di bangker atau dikatakan es kali adem. Sementara masih ada tempat-tempat wisata di bawahnya dipersilahkan. Kemudian untuk anjuran, bahwasannya masyarakat tidak boleh panik dengan adanya kembusan pagi tadi ya. Yang begitu cukup keras suaranya, gemuruh, kemudian dengan jendawan yang tinggi. Meskipun tadi ada sempat terpantau adanya beberapa abu tipis di sini, tapi sampai saatnya sudah terkondisi. Ini tetap kita anjurkan tidak panik. Terus mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah ataupun dari petugas-petugas yang ada di lapangan. Sementara untuk wilayah Umbul Harjo, kemudian Kelagah Harjo mulai bagus juga untuk wilayah Kalitengah Lor, khususnya di Cangkringan. Masyarakat sudah kembali juga dari kepanikan pagi tadi untuk Wonokerto maupun wilayah Pakam juga sudah terkondisi dengan sempurna oleh rekan-rekan yang bertugas. Jadi sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang jelas sempurna kami mengikuti aturan yang disampaikan oleh petugas-petugas yang ada di lapangan aturan-aturan. Kemudian mengikuti anjuran-anjuran juga dari BAPTKG, informasi-informasi yang bukan huak, informasi-informasi pasti. Selalu ada update perkembangan terutama dari BAPTKG yang sudah dibuka open, baik di Twitter, Facebook maupun dari media sosial yang lain. Terima kasih Bapak atas imbauannya kepada masyarakat sekitar dan tentunya wisatawan yang berkunjung ke daerah Cangkringan Sleman ini. Dan memang saat ini seluruh warga pun juga masih terus dihimbau untuk tidak mendekati ke radius 3 km. Demikianlah laporan dari Cangkringan Sleman kembali kepada Abraham yang ada di studio.